Selamat datang di West Borneo Motovlog Selamat hari raja idul adah bagi yang merayakan jadi kalian berkorban apa nih kambing atau sapi kasih tau dong oke jadi sambil di perjalanan bulan ini enaknya kita ngebahas apa ya gimana kalau kita ngebahas cuaca let's talk about weather guys cuaca kenapa gua bahas cuaca well mungkin sekarang ini banyak terjadi anomali cuaca ya guys ya kenapa karena gua sempet baca baca gitu untuk mengingat kembali pelajaran pelajaran dulu waktu sekolah sekarang udah lupa kalau nggak salah cuaca itu geografi kan jadi harusnya itu kan normalnya Indonesia itu ada di daerah apa garis katulistiwa yang benar-benar pas di tengahnya jadi kita punya dua musim kan musim kemarau dan musim hujan jadi harusnya jadi harusnya musim kemarau itu mulai dari bulan April sampai bulan September terus bulan Oktober sampai bulan Maret itu seingat gua itu harusnya musim hujan makanya akhir tahun itu kalau di luar negeri kan mungkin di beberapa tempat surun salju kalau kita turun hujannya kan ya pas Natal di bulan Desember itu nah tapi sekarang ini kita mengalami anomali cuaca bukan cuma di negara kita tapi di seluruh dunia seperti misalnya yang harusnya disini aja harusnya ini musim-musim panas kan tapi aktualnya sudah tiap hari hujan dan itu bikin gua kesel kenapa karena ya untuk motor gua ini agak susah karena nggak ada bagasinya kan nggak kayak motor WB atau motor Matic itu ada bagasinya ini kan nggak ada jadi nggak bisa bawa jas hujan ya bisa sih bawa jas hujan kalau gua bawa tas atau misalnya gua pas lagi pake tank bag tapi sekarang gua udah jarang pake tank bag karena si Mega udah pake kondom jadi kalau pake tank bag dia agak nggak pas ukurannya nah jadi sekarang udah misalnya gini guys pagi-pagi udah panas nih eh tau-tau siang mendung atau pagi-pagi ini mendung nih eh tau-tau pas siangnya panas banget jadi itu bikin kita kadang salah kostum gitu loh nengok pagi-pagi mendung kita pakaian lengkap pake jacket segala macem yang tebal gitu anti hujan yang bikin panas eh aktualnya nggak hujan malah tambah gerah ya kan atau misalnya pagi-pagi udah cerah nih nggak pake pelindungan ya cuman pake kaos biasa misalnya atau cuman baju lengan panjang biasa aja nggak pake jacket segala macem eh tau-tau hujan itu beberapa kali gue alamin dan yah kalau mungkin di kota banyak tempat bertuduh kalau disini esufensi kiri-kanan masih jarang bangunan apalagi kalau udah masuk daerah berkemburan kelapa sawit kemudian anomali cuaca ini juga guys selain mempersulit kita disini para pengendara motor juga mungkin bagi negara kita yang mayoritas masyarakatnya masih banyak untuk bertani itu agak sulit why karena kayak disini contohnya orang dayak disini yah masih memegang budaya mereka yaitu berladang nah biasanya mereka berladang itu yah banyak saya bicara yah sama orang-orang lokal itu katanya tiap bulan ini harusnya nanang tiap bulan ini harusnya udah panen tapi sekarang udah banyak perubahan gitu loh kenapa yah karena udah nggak bisa ditebak lagi cuaca yah kadang kasian juga mereka ada yang gagal gitu loh hasil panennya yah jadi yah kenapa bisa terjadi hal seperti ini kalau gua baca-baca salah satu penyebabnya adalah oke nikung dulu nikung dulu oh licin salah satu penyebabnya adalah pemanasan global yah pemanasan global ini memang udah terlalu parah kayaknya dan makin parah kalau kita lihat biaca di berita-berita kayak kutub utara atau kutub selatan gitu sama pegunungan alpen yah intinya yang seharusnya tempat-tempat itu membeku sudah mulai mencair yah itu itu tandanya bahwa di apa di seluruh dunia ini terjadi pemanasan global gitu loh yah dan itu memang menyulitkan banget yah selain buat petani yah juga buat para nelayan kan cuaca di laut pun berubah-rubah jadinya tapi udah banyak sih kayaknya sih solusi-solusi kalau kita tengok di luar negeri gitu untuk mengurangi pemanasan global apa sebetulnya salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global itu salah satunya yaitu dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil atau motor guys misalnya naik sepeda dulu sih gua sering bersepeda sih sebelum gua di Kalimantan tapi kalau semenjak disini ya kalian bisa lihat sendirilah akan sangat-sangat sulit bagi gua untuk bersepeda dan lebih mudah menggunakan motor ya kan tapi banyak juga solusi-solusi lain sih ya seperti di perusahaan gua sendiri itu udah mulai concern ke gas rumah kaca pemakaian gas rumah kaca ya semuanya sudah mulai diminimalisir semua mudahal dikontrol apa-apa yang menyebabkan gas rumah kaca itu sudah mulai dikontrol ya jadi sudah mulai ke arah sustainability pengelolaan berkelanjutan gitu tapi gimana sama kalian semua sama kalian semua kalau memang kalian punya solusi monggo dibagi solusi-solusi kalian atau bagaimana mungkin keadaan cuaca di tempat kalian apakah normal-normal saja karena gua nggak tahu ya gua kan cuman pernah di daerah Jawa Sumatera sama Kalimantan nggak pernah ke daerah lain gitu loh yang nggak lama ya semuanya cuma sebentar-bentar aja tapi yang di tempat lain sampai lama berbulan-bulan itu gua nggak pernah sehingga gua nggak tahu bagaimana anumali cuaca di sana bagi kalian yang ingin juga berbagi pengalaman silahkan komen di bawah terus jangan lupa like share dan subscribe-nya ya mari kita saling bertukar cerita bertukar pikiran salah satunya lewat lewat YouTube gua harap kita bisa saling berbagi nah itulah salah satu kenapa gua membuat channel ini karena gua ingin berbagi dan terutama sih mengenalkan daerah daerah pelosok seperti Kalimantan Barat ini yang jelas pelosok banget karena gua berbatasan langsung sama Malaysia oke I hope you guys enjoy bisa saling berbagi pengalamannya mari kita bertemu di video selanjutnya selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati